Intro Hai semua, hari ini gue ajakin short escape ke Bogor Kali ini dalam rangka jalan-jalanin ponakan gue yang ulang tahun Selain deket dari Jakarta, Bogor punya banyak kuliner yang cocok dengan selera gue Selain itu, ambience kotanya sendiri juga bikin kangen gue dateng lagi Karena gue berdua jalan duluan, akhirnya gue putusin untuk ngopi dulu Coffeeshop ini selalu jadi pilihan pertama kalau ke Bogor Selain kopinya yang solid, tempatnya gue juga suka Berada di daerah perumahan yang sejuk, bikin berasa kayak main ke rumah temen Gue pesen cappuccino Untuk espresso base-nya, mereka menggunakan beans dari Morph Coffee Cappuccino disini menurut gue jadi cappuccino terenak di Bogor Smooth, aromatic, dan sedikit manis walaupun gak pake gula Untuk manual brewnya, gue pilih beans dari Misibu, roastery dari Bali Frankly, manual brewnya not the best they have Karena gue pernah ngerasain beans ini bisa lebih keluar rasanya Tapi masih bisa banget dinikmatin Gue juga pesen cemilan, chicken tortilla, sama kraffel pake vanilla ice cream Kalo yang suka sweet, ini enak banget Kalo yang suka sweet, ini enak banget Kroffel sama ice creamnya ini, complement each other Kroffelnya gak terlalu chewy, malah perfect Crunchy ooey gooey selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati birthday cake sedangkan anak gue bareng sama sepupunya mayan lah punya waktu pacaran bentar tadi karena udah ditungguin anak gue, akhirnya gue langsung check in di hotel ini jadi gue nginep di Swiss Berlin pada jajaran Bogor jujur ini pertama kalinya gue nginep di tengah kota Bogor hotelnya oke desainnya juga eye pleasing gue dapet first impression yang bagus selamat menikmati dan ini kamarnya jujur gue suka sih kalau kalian suka hotel yang di tengah kota tapi gak terlalu ramai dan dikelilingin banyak risto maupun coffee shop kalian boleh banget masukin hotel ini ke dalam list kalian jadi ramai tapi bukan yang hektik banget ada indoor playground pake AC point plus selamat menikmati Namanya juga kota hujan, langsunglah hujan sorenya, badai sih tempatnya. Setelah hujan udah reda, gue makan ke restoran yang gak jauh dari hotel. Gue pilih disini karena family restoran banget, kids and senior friendly. Di lantai duanya ada playground yang lumayan gede, jadi orang tuanya bisa makan dengan tenang. Harapan gue sih gitu. Favorit gue ini sih, es sincao dipaduin sama. Sama es krim, wah. Gue gak nyangka kalau makanannya bakal seenak ini. Ada lontong sayur yang looknya agak biasa aja, tapi rasanya dahsyat. Nasi gorengnya pun menurut gue di atas rata-rata. Nasi gorengnya. Nasi gorengnya. Nasi gorengnya. Nasi gorengnya. selamat menikmati salah satu roasteri dari Semarang yang pilihan beansnya menurut gue oke oke banget selamat menikmati paginya setelah berenang sama anak gue langsung breakfast di bawah Resto hotel ini menurut gue nyaman dan desainnya cukup oke kalau dibandingin dengan hotel lain sekelasnya selamat menikmati setelah check out gue mampir ke coffee shop ini seperti kemarin gue punya kesempatan untuk ngopi cuma berdua sama istri gue selamat menikmati tempatnya tenang nyaman buat chill ngobrol berdua ataupun bengong bengong yang paling gue highlight disini adalah desain interiornya agak jarang gue temuin yang kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagai penutup perjalanan di kota bogor ini gue pengen jajan di daerah surya kencana baso ini adalah angganan gue kalau ke surya kencana kalau kalian tahu soto kuning pas salam baso ini posisinya pas di sampingnya favorit gue pakai kue tiaw atau bihun perpaduan rasa dari baso ini lumayan kompleks gue dapat asem, gurih, pedes, manis semuanya perfectly balanced selamat menikmati kalau kalian suka sama konten-konten gue please hit the like and subscribe button thank you for watching thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati stay opinion thank you Terima kasih telah menonton!